Tapi nanti nikmati keindahannya Kata para malaikat silahkan nikmati surga terindah ini Yang belum pernah dijamah oleh siapapun Dan anak anda atau kita sebagai anak Itu nanti oleh Allah diberikan pakaian yang sangat indah Itu ada di Quran surah tinggal Sesibuk apapun tetap harus mampu membekali diri Sebagai bekal pulang menuju Allah ke akhirat kelam Kalau belum mampu sempurna dengan baik Maka siapkan anaknya sebagai jariah Mesti ada kebanggaan di akhirat nanti Dari sekian anak-anak yang pernah Allah amanahkan Allah titipkan Siapa yang jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat nanti Kalau di dunia itu biasa Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa Ahli matematika, ahli fisika Dan viralnya terbatas Tapi di akhirat semua akan diviralkan Di seluruh penduduk langit dan bumi Siapkan dari sekarang Dan itu nanti anak yang disiapkan itu Itu akan diapresiasi oleh Allah Ya diapresiasi Dikumpulkan kembali dengan orang tuanya di surga Dengan izin Allah Dan anaknya jadi pemimpinnya Pengumpulannya ada di Quran surah lima dua Ayat dua puluh satu Kalau ada orang tua yang beriman Beramal salih Lalu mendidik anaknya Bersiap menjadi beriman dan beramal salih Itu oleh Allah dijamin Kata Allah, aku akan kumpulkan dengan ikhtiar itu Orang tua dan anak itu di satu tempat di surga Nah Setiap usaha orang tua untuk menyiapkan itu Aku catat kata Allah Ya, gak akan disiasiakan Termasuk kalau orang tua sudah meninggal Anak ingin berikhtiar Dicatat Ya, mungkin orang tua berkata Ustaz saya belum dititipi seorang anak Tapi anak kan Anda kan anak bagi orang tuanya Maka berikhtiar sebagai anak Untuk pertemuan itu Tapi kata Allah Lihat ujung ayatnya Kullum ri'im bima kesebarahin Tapi itu pilihan bagi yang ingin Pilihan bagi yang ingin Nanti kalau anda siapkan dengan baik Apa yang terjadi? Oleh Allah diviralkan Sebelum masuk surganya Apalagi jadi ahli Quran Anak misalnya disiapkan nih Bapaknya boleh sibuk Hafal Quran Seayat, dua ayat Setu halaman, dua halaman Tapi harus ada Di antara sekian anak Itu jadikan ahli Quran Supaya jadi kebanggaan Nanti di akhiratnya Pindah surah Ke surah 13 Ar-Wa'adu Ayat 23-24 Dia akan masuk surganya Lewat surga Aden Lewat surga Aden Nanti Akan dikonvoikan tuh Diparadekan Ya Kepuncak surga tertinggi Jannatu adnin yadukhulunaha Ada orang-orang yang akan masuk Lewat surga Aden Ya Sebelum masuk Ini yang paling indah Dia akan menggandeng tangan Bapak ibunya Dan dia akan mengajak Anak keluarganya Jadi pemimpinnya Masuk surga Dan tidak cukup dengan itu Wal-malaikatu yadukhuluna alaihim Minkul libab Akan disambut oleh setiap malaikat Di setiap pintu surga Salamun alaikum Bima sabartum Fani'ma uqbaddar Kata para malaikat Selamat ya pak Bu Karena sabar saat di dunia Disabar ya Sabar Ngaji Quran yang sabar Ya Ikhtiar yang sabar Sebentar Kalau sudah meninggalkan Selesai gitu Capek itu ya Semua orang capek Orang yang berbuat jahat Saja capek Orang yang beramal Salah capek Kenapa yang beramal Soleh mengeluh Orang baca Quran Saja capek Kenapa baca Quran Mengeluh Ya sabar aja dulu Sabar sebentar Sabar Sabar sebentar Capek itu biasa Memang etapa kehidupan itu Dibuat untuk capek Supaya ada amal Solehnya Tapi nanti nikmati Keindahannya Fani'ma uqbaddar Kata para malaikat Silahkan nikmati Surga terindah ini Yang belum pernah Dijamah oleh siapapun Dan anak anda Atau kita sebagai anak Itu nanti oleh Allah Diberikan pakaian Yang sangat indah Itu ada di Quran Surah 35 Ayat 33 Dengan kalimat Pembuka yang sama Orang-orang ini Akan dihiasi Dengan pakaian sutra Kemudian Diberikan gelang-gelang emas Kalau di At-Tirmidhi Nomor hadis 2015 itu Dipakaikan Mahkota kehormatan Lalu dipanggil Kedua orang tuanya Diberikan mahkota juga Masya Allah Lalu diberikan Jubah kehormatan Dan dia masuk surga Masya Allah Jadi siapkan dari sekarang Siapkan dari sekarang Minimal Ada sesuatu yang Bisa kita Persembahkan Dan kembali Saat kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih